GUS 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Kali ini kita kedatangan tamu Sahabat Gus Alam Jangan panggil GUS Jangan panggil GUS Panggilnya apa dong KIAI 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 Sangat tawadunya ini Santri ini Yang Gus kan sampean Gak ada kata Gus berarti Kali ini gak ada kata Gus Pertama Kita berbicara soal Kang Alam Kang Alam selama menjadi Santri Pondok pesantren mana sih Yang pernah disinggahi oleh Kang Alam Ibtida itu Dulu saya di Pondok pesantren Darul Falah Amsilati Darul Falah Amsilati Coba bisa dijelaskan Darul Falah Amsilati itu tempatnya dimana Darul Falah Amsilati itu Mempunyai metode yang sangat luar biasa Ketika saya masuk ke pesantren pada pertama kali Saya menemukan Mutiara yang sangat indah Oh mutiara Saking keindahannya Memudahkan saya dan Teman-teman dan orang lain Untuk membaca kitab kuning Jadi Amsilati itu Sebuah program Terobosan yang luar biasa Dari Kiai Haji Taufikul Hakim Sebuah Kaedah-kaedah dari Nausoro Beliau rangkum Beliau jadikan satu Jadilah Amsilati Nah kita berbicara beliau Kiai Haji Taufikul Hakim Nah kita berterima kasih Kepada Apa ini Pori Ya Karena kan yang disini kan ada Mencakup nama Kiai Haji Taufikul Hakim Ya Sangat sungguh luar biasa Sekarang menjadi Terobosan baru Pori Supaya apa tadi? Supaya Pori mengaji Supaya Pori mengaji Luar biasa supaya Pori mengenang Jadi untuk menangkal radikalisme Terorisme juga bisa ya Ya ini Ini baru di launching ya Ya baru launching ini Kitab Pori Ya itu karangan beliau Sekarang Sekarang ada Pori itu punya kitab ya Bukan hanya Sandriya Matyaya Jangan punya kitab ya Berarti Pori itu punya kitab Masya Allah Nah kita kembali lagi tentang Darul Falah Hamsilati Nah Darul Falah Hamsilati itu Dimana sih? Tempatnya Kan barangkali ada sahabat Sahabat bilik 29TP Ingin mencari pesantren gitu kan Oh iya Bisa Dijelaskan Profil sedikit Darul Hamsilati itu Seperti apa? Darul Falah Hamsilati itu Terletak di Kecamatan Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Nah Insya Allah lah Kecamatan Jepara Kecamatan Jepara Kecamatan Jepara Kecamatan Jepara Darul Falah Hamsilati Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Salah satu solusi Ya Kang Alam sendiri Mondok di Darul Falah Hamsilati Itu berapa lama? Dulu saya masuk Darul Falam Silat itu 2010 Sekolah SMP Dari SMP? Iya, saya sekolah SMP di sana, di Jepara Oh, jadi lulus SD Langsung ke Jepara SD di mana? SD-nya di sini, di Baros 1 Oh, SD di Baros, Min? Enggak, di SDN-nya Oh, di SD Baros, luar biasa Dari SD langsung ke Jepara Itu atas keinginan sendiri atau orang tua? Paksa orang tua Nah, kan gini Basic-basic orang yang pertama mondok itu kan Rata-rata kan Ada yang keinginan sendiri Ada yang keinginan orang tua Kepaksa Nah, Kang Alam sendiri terpaksa? Ya, pada saat itu terpaksa Terpaksa Karena beliau juga kan yang membiayai Jadi, daripada gak dibiayain kan Kita mending mondok aja Nah, ya berbicara tentang soal biaya Karena kan sekarang ini, Kang Alam Banyak ada orang tuanya sanggup untuk membiayai anak Tapi anaknya tidak siap Begitu juga kebalikannya Ada anaknya siap Tapi orang tuanya tidak sanggup untuk membiayai Tanggapan Kang Alam seperti apa? Ya, seharusnya kalau emang orang tua Memerintahkan untuk santren gitu kan Anak sebagai anak manut harusnya Manut ya Ada pun terkait biaya itu ya Nanti rejeknya juga Ngalir lah insyaallah gitu Jadi, memondokkan anak itu kan Sama aja jihad di jalan Allah kan Ya, sama aja jihad Benar, benar, benar Nah, sekilas Amsilati aja nih ya Ya, ya, ya Karena basic saya mungkin dari Amsilati gitu kan Bentar dulu, jangan ke Amsilati dulu Kita tadi kan berbicara soal Dari SD ke SMP Nah, berapa lama Kang Alam tadi kan? Oh, di Jepara Ya, saya tiga tahun Tiga tahun di Darul Falah Amsilati Nah, basic yang memang Otomatis kan tiga tahun Berbicara tiga tahun itu Waktu yang sebentar ya Bukan waktu lama kan Tapi Maruahnya Kang Alam tadi Tentu dong, pasti Darul Falah Amsilati itu Sangat manut dan cinta dong Ya, tadi itu kembali Jadi, saya itu sangat berterima kasih Ketika menemukan Amsilati itu Seperti menemukan Mutiara yang indah Jadi, Amsilati itu Dengan Amsilati Saya dan yang lainnya itu Bisa Memudahkan saya lah Untuk membaca kitab kuning Memahami isi Al-Quran Dengan Amsilati itu Ya, jadi Gini kan, kadang gini Kita Bicara tolak ukur Mondok pesantren kan Tiga tahun itu kan Artinya belum Bisa mendapatkan hasil Ya kan Ya Nah, Kang Alam sendiri Dengan tiga tahun itu Apa Kang Alam sudah merasa puas? Belum tentu Sangat belum Belum Pasti Tapi Keunikan dari Amsilati itu Mempunyai terobosan Program yang luar biasa Tiga sampai enam bulan Bisa baca kitab Oh, luar biasa Ya Tiga sampai enam bulan Ya Membaca kitab Ya Amsilatinya saja itu Terdiri dari sepuluh buku Dari Oh, Amsilatinya saja Sepuluh buku Nah, sepuluh buku Jadi dari jilid satu Sampai jilid lima Ada tatimah satu Tatimah dua Ada sorfiah Ada hulasoh Dan ada koidah Nah Amsilati itu Oleh Abah Yaitofiqul Hakim itu Beliau itu menulis Hanya dalam jangka Sepuluh hari Sepuluh hari? Sepuluh hari manfaat Sepuluh kitab? Ya, manfaatnya sampai sekarang Tercetaknya saja sudah 12 juta eksemplar 12 juta Dan sudah disebarkan Seluruh Nusantara Apa di luar Nusantara? Di Nusantara Ada pun di luar negeri Itu alumni dari Darul Falah Mungkin yang kuliah di sana Oh, ada yang membawa Nah, gitu Kalau untuk Amsilatinya sendiri Itu dari 2002 Sampai sekarang Itu lebih dari 12 juta eksemplar Masya Allah 12 juta Eksemplar tercetak Itu Bukan nominal yang sedikit Masya Allah kan, Kang Terbilangnya Itu sudah luar biasa Masya Allah Artinya Kiai Taufiqul Hakim ini Sudah luar biasa Masya Allah Berarti kan Sekilas mungkin ya Mengulas sejarah beliau ya Masya Allah Beliau itu Menulis Amsilati Di Makomnya Seh Mutamakin Pati Di sebelahnya Makam Bahasa Hal Mahfuz Ro'is Ampe BNU Tahun Berapa itu beliau? 2000 2000 2000 ke bawah 2010 ke bawah Nah beliau itu ketika menulis itu pada tanggal 17 Romadon Kurang lebih tahun 2001 lah ya Udah 2001 Pada tanggal 17 Romadon Menyelesaikannya 27 Romadon Seakan-akan dalam setengah sadarnya Beliau Terus menulis Dan menulis Hingga selesailah Amsilati Sampai sekarang Oh Oh Berarti Kalau bicara Mu'jijat Terbilang mu'jijat Masya Allah Bahkan beliau Ini Maaf ya Kalau memang Keperkataan saya Ada yang salah Kalau bicara mu'jijat Apakah itu Termasuk mu'jijat Mungkin Kak Romah ya Kak Romah ya Luar biasa Masya Allah Untuk karangan beliau aja Yang kita kecil seperti ini Itu ada 300 Jadi ada Contoh ini mungkin Polri yang saya bawa Hadiahkan ke Kang Farhan ini Ada juga yang Umroh Ada yang Romadon Ada yang Taraweh Ada yang Haji Untuk masyarakat Ada yang untuk Jual-beli Babu Dan lain-lain Soal fatwa-fatwa beliau Jadi satu bab-satu bab Beliau Jadikan nazuman ini Agar lebih mudah Kita memahami Dan agar anak itu Mempelajarinya itu Dengan senang hati Karena bisa dinazumkan Bisa dinada-nadakan Karena kan banyak Baik-baik juga kan Misalkan Fadilah Sholat Taraweh Malam pertama Gini Anak-anak kan sekarang kan Artinya kan Paling Resep ya Kalau ada Nada-nada itu Dengan bernyanyi Jangankan santri Anak TK aja Kalau dinyanyi balonku aja Cepet masuknya Jadi luar biasa Waktu ketika Saya pengalaman pesantren Di sana Abah itu Setiap satu bulan Sekali merilis kitab Merilis kitab Ya kitab baru Karangan beliau Entah itu Dikutipnya dari Kitab Atijan Atau kitab Apapun itu pikirnya Sapinah Dan lain sebagainya Beliau Jadikan sair Oh dinukilkan kembali Kalau Yang Polri yang saya bawa ini Kebetulan Beliau Mengambil Awal dasarnya Dari pasal Oh ya Jadi pasal-pasalnya Pasal-pasal dan aturan Tentang kepolisian Kan disini ada contohnya Gitu ya 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 Ada Ya tentang pasal-pasal Lalu di Oh sairnya Ada bed dasarnya Dalil-dalilnya apa Pasal ini Pasal 4 Nah luar biasa ya Nah berbicara tentang Amsilati Kenangan apa sih Yang membekas di Kang Alam Tentang Amsilati tersebut Ya karena Kita kan Di waktu di Amsilati itu Diajarkan untuk disiplin ya Untuk Jadi kedisiplinan itu Disana yang utama Masya Allah Abah itu Mencetak kami Sebagai anak-anaknya Sebagai santri-santrinya Dengan cara Mencetak yang Jalur soleh Masya Allah Luar biasa Jadi kita Kita itu diwajibkan Untuk Tahajud Untuk duha Untuk hajat Itu bukan sunah lagi Kalau udah masuk Amsilati Jadinya wajib Udah wajib Masya Allah Bahkan Jenjang setelah Amsilati Tukangnya Jadi setelah Amsilati Kita menyelesaikan 3-6 bulan Nanti kita Masuk ke Kelas Atau asrama Tasawuf Tasawuf Nah kita diwajibkan Untuk membaca La Ilaha Ilolo Itu berapa ribu kali Gitu ya Itu untuk Orang tua kita Terus untuk Guru kita Dihadiahkannya Dan untuk Diri kita sendiri Nah jadi Insya Allah Kalau keluar dari Amsilati Jalurnya udah soleh Jadi Jadi bukan sembarangan ya Walaupun kayak Ka Alam sendiri 3 tahun Gak sembarangan Sahabat Sahabat Wilik 29 TV Jadi Luar biasa Yang sunah saja Udah dianggap wajib Gitu ya Jadi beliau itu bisa Menyingkat-nyingkat Waktu menjadi Lebih cepat Karena supaya Jadi biasa Mungkin ya Karena zaman ini Kalau kata beliau itu Terobosan zaman Percepatan itu Harus ada Dulu Kita mungkin Kalau Berbicara Atau menyampaikan Tekst sesuatu Harus lewat Post ya Mungkin 3 hari 5 hari Sekarang udah WA 1 detik Atau 2 detik Udah nyampe Karena itu terobosan Luar biasa itu Jadi makanya adanya Amsilati ini Untuk mempermudah Mempercepat Kita memahami Nausorof itu Di luar Darul Fala Amsilati Sebelumnya Ngopi dulu Ngopi dulu Kita ngopi dulu Santai Boleh ngerokok gak ini Boleh Boleh Sok Mangga Mangga Kita Santai aja Kita berbicara Apa yang Kita rasakan Selama Menjadi santri Karena Tidak jauh Kita Ya membahas tentang Soal Persoalan santri Fenomen Santri yang Sekarang Karena banyak Kang Alam Kang Alam pun Tahu sendiri Banyak yang Anak-anak muda Regenerasi Kita Regenerasi di bawah Kita Itu sudah sulit Buat Buat Mondok Itu sangat sulit Nah Kang Alam Menurut Kang Alam sendiri Bagaimana sih Meyakinkan Regenerasi kita Atau orang tua Orang tuanya Agar supaya Mereka Memodokan Anaknya Kebetulan Sekali Kebetulan Kan Saya Di Amanahkan Juga Oleh Abah Yai Taufikul Hakim Untuk Menjadi Tim Koordinator Wilayah Amsilati Di Provinsi Banta Juga Kebetulan Saya Ketua Alumni Jadi Teman-teman Yang Memiliki Lembaga Amsilati Kadang Saya Kunjungi Dan juga Lembaga Yang menggunakan Amsilati Jadi Pas ini Pertanyaannya Karena Saya sering Mengunjungi Pesantren Ini kan Kang Alam Ini kan Ketua Alumni Otomatis Ketua Alumni Itu kan Mengemban Amanah Salah Satunya Untuk Meyakinkan Orang tua Orang tua Untuk Mesantren Anaknya Gitu kan Nah Ketua Kang Alumi Apa namanya Nama Organisasinya Iksaban Ikatan Santri Amsilati Banten Oh Ya Nah Cara Meyakinkan Orang tua Untuk Memondokan Anaknya Menurut Pandangan Kang Alam Seperti apa Ya Kita Sosialisasi Masyarakat Dulu ya Sosialisasi Masyarakat Jadi kita Berikan Pemahaman Masukan Kalau emang Kepesantren itu Anak Lebih terjaga Akhlaknya Juga Kedisiplinannya Gitu Jadi kita juga Enggak Sebagai orang tua Enggak mang-mang Tentang pergaulannya Karena kan bergaul Dengan Yang insyaallah Orang-orang Soleh juga Dan dididik Sebagai orang Soleh juga Kan Karena kan Sekarang Sekarang Kenapa Saya bertanya Seperti demikian Karena kan Banyak yang Mengatas Namakan Pesantren Backgroundnya Pesantren Tapi dalamnya Bukan Itu Itu kan Fenomena sekarang Beberapa Beberapa yang Sudah viral-piral Seperti itu Kita Gak sempat Untuk membahas Kita Gak Masa-masa Bukan ranah kita juga Bukan ranah kita juga Bukan ranah kita juga Karena bagaimanapun Ada yang Menangani Hal seperti itu Nah Tapi kan kita Harus membahas juga Sebenarnya Tentang Pandangan aja Yang memang Banyak Mengatasnamakan Itu Pesantren Sehingga kan Sekarang orang tua Itu banyak yang Gak percaya Soal pesantren Masyarakat umum Masyarakat umum Itu Awam itu Tidak percaya Dengan pesantren Sekarang Karena ada yang Menjelekan Pesantren tersebut Gitu Yang Ya oknumnya Oknum Kiai Yang membangat Senamakan Kiai Kiai juga Ada oknumnya Ada oknumnya Bukan hanya Bukan hanya Ya di luar sana Juga gitu kan Nah Kita kan Turut prihatin juga Kang Alam Kang Alam sendiri Melihat Fenomena Hal seperti itu Bagaimana Ya memang itu PR besar sih ya Bagi kita semua Sebagai santri Juga menjaga Maruah Nama baik Pesantren itu ya Setelah ya Menurut Kang Parhan tadi Beberapa kejadian Kebanyakan itu Yang memang Sangat menggores Sangat 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 Bener-bener Sangat Ya kita mungkin harus Meyakinkan Ke masyarakat Bahwa tidak Semua pesantren itu Kan Seperti itu Ya kan Ya gara-gara Hal yang Kita tidak inginkan Tercoreng Semua pesantren Nah itu kan Awalnya kan Baik-baik aja Damai Sehingga Banyak Yang Mesantrenkan Tapi datang Seperti itu Banyak yang Gak aman Jadi ada rasa Mangmeng Di orang tua Itu gitu ya Jadi ada rasa Mangmeng Nah Ya sahabat Bilik 29 TV Juga bisa menilai lah Mana pesantren yang baik Dan mana yang tidak Ya Nah Tentunya salah satu Pesantren yang terbaik Itu Darufalah Amsilati Insya Allah Insya Allah Karena ini ketua Apa Iksaban 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 Banten ya Berarti ya Kang Alam Nah cari aja nanti Sahabat Bilik 29 TV Bila mana sahabat Darufalah Amsilati Ingin berbincang-bincang Sedikit tentang Darufalah Amsilati Ya kan Bisa di kontak person Nanti Nomornya dicantumkan Kalau untuk di Banten itu Alhamdulillah ya Karena Siar alumni juga Luar biasa Alumni itu Ada 600 santri Kalau saat ini Yang terdata itu ya Dari 2011 Sampai 2019 kemarin Yang database terakhir Oh iya Alumni itu sampai 600 Dan alhamdulillah Memang lembaga-lembaga Banten itu Banten aja Oh Banten 600 itu Banten Banten aja Belum di luar Banten ya Masya Allah Udah saya hitung itu Sahabat Sahabat Bilik 29 TV Itu pasti sudah Kehitung Alumni nya Tidak terhitung Kalau untuk Lembaga yang Menggunakan Amsilati Entah itu Dari lembaga yang Di luar alumni Ataupun Alumni nya sendiri Itu kita kurang lebih Itu kita kurang lebih Di data ya Ada 65 Pesantren yang Menggunakan Amsilati Pesantren di Banten Yang menggunakan Metode Metode Amsilati Masya Allah Kita berbicara Metode Kang Alam Menurut Kang Alam Metode Dari Jawa Sendiri ini kan Termasuk dari Jawa ya Iya dari Jawa Metode Jawa kan Apa cocok atau tidak Untuk dipakai Metode ini Di wilayah Banten Menurut Yang saya Alami gitu ya Sering saya Mengunjungi Turun ke pesantren Ke Pandeglang Ke Tangerang gitu ya Bisa aja itu Bisa ya Bisa terrealisasikan Anak menjadi Disiplin Aturannya Aturan main Pesantrennya Kayak di Jawa gitu ya Karena kita Banten ini Terkenalnya Salafiahnya gitu kan Yang mana Kalau kita Berbicara Salafiah Kayak bebas Tanpa aturan Dan lain-lain Seperti Malnu ya Malnu kan Luar biasa Malnu sudah Mewisuda Empat Wisuda keempat Amsilati itu Amsilati Iya Abah Yai aja Udah Empat kali Atau tiga kali Satu kalinya Kan sebelum Pernah tidak dihadiri Oleh Abah Yai Juga di Tangerang Di Pondok Pesantren Nur Antika Oh ya Nur Antika Kayih Haji Ncep Subandi Beliau ketua PCNU ya Kabupaten Tangerang Masya Allah Beliau Sangat Memprioritaskan Amsilati Itu sebagai Program unggulan Program unggulan Kebetulan Waktu Alam Saya Silaturahmi Kesana Juga kan Putrinya itu Ada yang Alumni Amsilati Yang sekarang Di Iki Alhamdulillah Pesantren Pesantren besar Di Banten Di kita Percaya Untuk menggunakan Amsilati Sehingga Memudahkan kita Untuk Mensiarkan Amsilati Ke lembaga Lembaga Lainnya Yang emang Mungkin Kurang lebihnya Mengiblatnya Ke pesantren besar Itu kan Ya kan Otomatis Gini kan Bila Kita Di wilayah Banten Memakai Metode Amsilati Tersebut Ya kan Otomatis Kiblatnya Juga kan Ke Darul Fala Amsilati Karena Bagaimanapun Ya Harus ada Sanat Yang jelas Juga kan Kita Mengajarkan Ilmu pun Tanpa Adanya Sanat Kan Percuma Gitu kan Nah Berarti Kan Ketika Kita Memang Mempraktekan Dan Merealisasikan Metode Tersebut Berarti kan Itu ada Atas izin Beliau Ya Nah Itu kan Karena kan Gini Banyak Yang memakai Metode Tersebut Gitu kan Ada aja Ada aja Gitu kan Ada aja Yang tidak Apa Atas izin Gitu kan Nah Itu Seperti Apa Kang Alam Sendiri melihat Itu Seperti apa Udah biasa Tadi kan Sebelumnya Saya Udah Jelasin Ya Bahwa Amsilati Itu Terdiri Dari Sepuluh Buku Nah Kadang Emang Lembaga Yang Kita Tidak Naungi Atau Yang Tidak Tertulis Database Kita Ada Yang Mohon Maaf Hanya Memakai Lima Buku Saja Atau Empat Buku Saja Gitu Atau Mungkin Dua Buku Saja Ada Makanya Di Amsilati Itu Kita Senusantara Sudah Di Wakil Wakilkan Untuk Membenahi Hal tersebut Jadi Setiap Provinsi Itu Ada Koordinator Wilayahnya Kebetulan Koordinator Wilayahnya Itu Sahabat Saya Guru Saya Kakak Saya Beliau Ustadz Rahmat Maulana Wibowo Nah Di Dalam Korwil Itu Ada Tim Kebetulan Alam Ini Saya Menjabat Dua Jabatan Juga Ketua Juga Tim Tim Korwil Amsilati Maaf Karena Dilihat Di Toko Kitab Itu Ada Di Perjual Belikan Kitab Amsilati Nah Kalau Untuk Aturan ADRT Dari Pusatnya Itu Tidak Boleh Harus Melalui Korwil Harus Melalui Korwil Karena Dilihat Ada Itu Di Toko Sopi Juga Ada Kita Tidak Mungkin Mempelajari Itu Tanpa Ada Ijin Dari Gurunya Yang Menjualnya Juga Bukan Santrinya Kalau Memang Dari Santri Masih Wajar Di Perjual Belikan Lagi Bahkan Itu Terjadi Jadi Dicetak Ulang Walaupun Sudah Ada Hak Ijin Ciptanya Pada Tahun 2002 Itu Jadi Beliau Nulisnya 2021 Tapi Hak Cipta Undang Undangnya Terbitnya 2002 Tapi Masih Ada Itu Yang Berani Untuk Mengcopy Mencetak Ulang Sebetulnya Pelanggaran Hukum Itu Pelanggaran Hukum Itu Masuk Pelanggaran Hukum Hak Cipta Kalau Dilaporkan Bisa Sebetulnya Benar Kalau Dilihat Secara Hukum Memang Sudah Masuk Hukum Dan Kita Balik Lagi Soal Kebutuhan Ekonomi Soal Kebutuhan Ekonomi Indonesia Warga Indonesia Itu Ketika Ada Yang Memang Bagus Itu Metode Ini Bagus Sangat Bagus Untuk Dipraktekan Jadi Ada Kesempatan Dalam Kesempitan Hal Tersebut Untuk Memperjual Beli Bebaskan Karena Dilihat Soal Sama Hal Seperti Di Asal Piasuk Bumi Itu Mama Jangan Mencetak Kitab Lalu Disebar Luaskan Dan Ada Di Sopi Ada Ada Yang Memperjual Belikan Di Pertanyakan Kalau Memang Mau Beli Langsung Dari Pusat Oke Tidak Masalah Berarti Ada Prosedur Atau Melalui Koordinator Wilayah Setempat Kalau Memang Tidak Tahu Dari Pusat Koordinator Kalau Memang Sabat Bilik 29 TV Pengen Beli Kekang Alam Bisa Langsung Selain Jadi Tugas Korwil Dan Tim Selain Kita Mendistributorkan Kitab Juga Menaungi Lembaga Amstilati Menaungi Jadi Kita Arahkan Untuk Seperti Guru Tugas Karena Berbicara Sanad Jadi Kalau Emang Tidak Ada Gurunya Untuk Amstilati Bisa Kita Tarikan Dari Pusat Alumni Mana Dari Kalimantan Atau Dari Madura Yang Emang Sudah Menyelesaikan Studinya Di Amstilati Bisa Kita Tarik Untuk Mengajar Di Banten Nah Itu Prosedurnya Insyaallah Ada Tertata Untuk Pengajuan Guru Tugas Pengajuan Lembaga Yang Ingin Menggunakan Amstilati Berbicara Masih Tentang Amstilati Coba Kengalem Kasih Satu Bet Sair Amstilati Yang Menceritakan Anak Muda Wah Menceritakan Anak Muda Yang Mana Ada Yang Galau Itu Coba Yang Setia Aja Yang Setia Boleh Kasih Kasih Bet Ya Wakul Lomu Demarin Lahul Binaya Jibual Afdu Majuran Kalaf Di Manusib Semua Domir Juga Mabni Hukum Nya La Fajernya Sebelum La Fal Nasab Nya Oke Dijelaskan Kenapa itu Setia Karena Isim Domir Itu Hukumnya Mah Benih Tetap Setia Tentang Setia Nah Itu Asiknya Bila 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 Dominan Bila 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 Dari Dari Seribu Itu Abah Itu Dirangkum Jadi 184 Baid Kalau Kata Abah Itu Amsilat Itu Jangan Dijadikan Tujuan Tapi Hanya Jembatan Untuk Mendalami Kita Setelah Amsilat Istilah Nama Istilah Nama Kalau Memang Nyebrang Kali Kita Nggak Bisa Nyebrang Kalau Nggak Ada Jembatan Kan Gitu Nggak Nggak Bisa Nyebrang Kalau Nggak Ada Perahu Amsilati Itu Hanyalah Jembatan Wasilah Memang Kalau Memang Sahabat Belik 29 TV Berat Menghapal Alpi Solusinya Amsilati Ini Luar Biasa Kalau Hanya Untuk Membaca Itu Amsilati Cukup Cukup Hanya Untuk Membaca Irob Itu Cukup Pegangan Dasar Pegangan Dasar Kaidah Kalau Untuk Mendalami Tafsir Itu Balagoh Dan Ini Juga Ada Balagoh Tentang 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 Apa Ya Tadi Yang Dibicarakan Seperti Itu Tentang Balagoh Tasawuf Kalau Memang Ilmu Yang Dilain Di Luar Amsilati Luar Biasanya Bincang Kita Satu Terakhir Kita Bukan Gak Mau Berbicara Panjang Lebar Tapi Kita Pengen Tahu Pesan Kang Alam Pesan Kang Alam Untuk Alumni Baik Santri Sekarang Supaya Agar Bisa Mereka Itu Tetap Dalam Keyakinan Modoknya Gitu ya Coba Kasih pesannya Kang Alam Ya Kasih pesan Aga Kang Alam Gak Terus Bersemangat Dalam Tolabul Ilmi Saya Juga Masih Tolab Ini Alam Luar Biasanya Masih Tolab Bahasanya Masih Tolab Masih Cari Ilmu Masya Allah Banyak Ilmu Yang Belum Saya Dalami Yang Belum Saya Pelajari Masya Kalau Tolak Kukur Kepuasan Belum Puas Jadi Tiga Tahun Diam Silatih Pengalaman Itu Ya Hanya Sebentar Belum Cukup Kenyang Masih Sebentar Tapi Pengalamannya Pengalamannya Banyak Pengalamannya Banyak Eh Sahabat Bilik 29TV Alhamdulillah Kita Sudah Benar-benar Berbicara Tentang Santri Ambil Positifnya Buang Negatifnya Saya Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kang Alam Sehat-sehat Kang Alam Amin